Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kembali bersama Dialog Orasi Semua Bisa Bicara di sini Tanggal 27 November Sebuah momentum lanjutan sejarah yang akan dibuat oleh negara Republik Indonesia Dimana akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak Yang selama ini masih dilakukan secara parsial Dan pada tahun 2024 ini Tepatnya pada tanggal 27 November 2024 Itu akan dilaksanakan secara serentak Baik untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur Maupun pemilihan bupati, wali kota Dan wakil bupati dan wakil wali kota Yang akan dilaksanakan secara serentak Nah banyak hal yang harus dipersiapkan Mulai dari tiket penyelenggara, masyarakat, data pemilih dan lain sebagainya Nah kita akan melaksanakan bincang menjelang pilkada ini Bersama orang-orang yang sudah hadir di tengah-tengah kita Dan cukup punya kompetensi Ada perwakil dari partai, ada pengamat Kemudian juga ada mahasiswa dari Universitas Jambi Kita sapa saja satu persatu Pertama Pak Budi Yaku Beliau adalah anggota komisi 4 DPR Provinsi Jambi Yang juga dari partai Gerindra Ini langanan juga nih, jadi tamu kita di JAK TV Apa kabar Pak Budi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ya Walaupun agak hot sedikit di hari ini ya Tetapi tetap semangat untuk acara dialog berarti Kemudian yang kedua yang juga hadir di tengah kita Pak Bahren Nurdin Beliau adalah pengamat sosial dan kebijakan publik Yang juga getol Bicara masalah kebijakan publik dan sosial di Provinsi Jambi Apa kabar Bang Bahren? Alhamdulillah sehat Biasa Masih studi ya Masih studi Untuk S3 Sudah selesai kabarnya Insya Allah ini sedang melakukan penelitian Dan beberapa waktu kedepan insya Allah mohon doa Nulis desartasi Dan iya mudah-mudahan cepat selesai Tapi akan balik tetap ke Indonesia ya kan? Cinta Indonesia Cinta kamu Jangan khawatir Itu khasiatnya Insya Allah Oke terima kasih Bang Bahren Siap Kemudian ini Asep Supriyadi Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Universitas Jambi Ya dari Ilmu Politik ya Fakultasnya masih hukum tadi Fakultasnya masih fakultas hukum Prodinya Ilmu Politik Universitas Jambi Sengaja hadir pada kesempatan ini Untuk bincang-bincang terkait dengan Bincang politik sebelum atau menjelang pilkada 2024 Nah mumpung udah langsung ngobrol nih Kita langsung aja nih Siap Asep Pas Asep Kira-kira Pilkada itu Menurut mahasiswa gimana nih Pandangannya Kepala Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Baiknya Maupun wakil Kita sebagai mahasiswa ya Menanggapi Tentang Pilkada ini Harus dengan rasa semangat Yang paling tinggi Karena Kita sebagai mahasiswa Ibaratnya kita diatasnya Pelajar-pelajar lagi Nah untuk itu Kita harus Berkontribusi Baik itu Mengikuti penelenggaraannya Mengikuti PPK Atau PPSnya Atau KPPSnya Ya Baik Selain itu Kita juga bisa Mengawal demokrasi kita Baik atau tidaknya Berarti sudah punya hak pilih ya Sudah punya hak pilih ya Sudah pernah jadi penyelenggara juga Pernah Berarti sudah ikut terlibat langsung Dalam proses Politik gitu ya Sebagai penyelenggara pengiru Sebagai apa Kalau boleh tahu Kemaren jadi KPPSnya Oh jadi KPPS Luar biasa Ujung tombaknya Pemilu itu Pada pemilu Legislatif kemarin Sudah terlibat langsung ya Sudah Nah karena sudah terlibat langsung Mengerti dan paham Dari prosesnya Kalau menurut Asep Untuk pilkada itu Seperti apa sih Yang diharapkan Yang kita harapkan ya Benar-benar Luber jurdil ya Luber jurdil Karena Azaz pemilu ya Pemanasan dulu Harus benar-benar Jujur Dan adil ya Karena Kita tuh Ingin mempunyai Pemimpin yang Amanah Amanah dan dapat dipercaya Visi misinya pun Harus yang Sesuai dengan Apa yang Dia lakukan Itu kan harapannya Kan kebetulan Sebagai penyenggara Kemarin nih Ini juga pelaku Ini peserta pemilunya Itu penyenggara Pemilunya Asik nih Saya 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 Ditinggal Kan Asep Penyenggara Juga Terlibat langsung Kalau Sebelum masuk Cipta Pilkada Kan kita baru Barusan selesai nih Bahkan di MK kan Masih berproses Ada gugatan Untuk Pilknya Yang Pilpresnya Kan udah rampung Menurut Asik Pada waktu Pilk kemarin Itu gimana Sesuai Dengan yang Disampaikan harapannya Tadi Makanya saya nanya Harapan dulu Nah Kenyataannya Pada waktu Legislatif kemarin Yang kebetulan Jadi penyenggara Gimana Menurut Asik Menurut Panjangan saya Kemungkinan Besar Itu Kecurangan sedikit Oke Ada ya Tapi Ada Kemungkinan ada Tapi Bukan di sistem Pemilihannya Tapi mungkin Sistem Apa Bukan sistem Pengumat suaranya Pengumatan suaranya Tapi di sistem Bagaimana dia Menyampaikan Aspirasi Aspirasi Tersebut Menyampaikan Menyampaikan Ya Misalnya apa gitu Menyampaikan Visi-visinya Tersebut Kemasyarakat itu Ya mungkin Menggunakan Bansos Atau Gimana Sembakung Bisa mendapat Suara Lebih mengarah Seperti itu ya Ketimbang Visi-visi Ini Masih langsung Langsung deh Pak Budi Apa Memang demikian Pak Budi Jadi terima kasih Hari ini bisa hadir Berdiskusi Masalah politik Kemarin dan ke depan Saya selalu Memang ajak Teman-teman Kita mulai dari Diri kita Dan lingkungan Keluarga kita Jangan kita Pesimis Dengan politik Oke Maaf nih Kita Sekota Jambi Cuma 10 orang Yang memilih kemarin Harus ada presiden Anggota DPR RI DPD DPRD Provinci Dan Kabupaten Kota Walaupun cuma 10 orang Nah Supaya ini bisa berjalan dengan baik Kita harus partisipasi Terutama Saya Kita mimpi semua Berharap Dengan adik-adik mahasiswa Nah Ini balik lagi Kemarin adik-adik mahasiswa tadi Ibaratkan Selembah kertas yang masih Bersih Polos ya Kontaminasi Oke Tapi kemarin Saya sempat kaget juga Pak Manakala ada adik-adik mahasiswa Yang magang di Anggara-gara di Provinsi Jambi Apa tuh Saya habis sholat Kami berdiskusi nih Dari mana Sudah 10 hari Di depan di Provinsi Apa yang kamu dapat Oke Itu pertanyaannya Terus jawaban dari mahasiswa Bagaimana nih tentang Kami anggota DPR Eh Pak banyak yang ada Disipasinya kejaran Ini tuh Salah siapa Saya bilang Saya tanyakan ini Salah siapa Pak Ibu Runa banyak yang kosong Pak Dia bilang Ini kita tanya Kami ini Bukan bagi tanggung rumput Yang bisa tumbuh sendiri Mau musim panas Musim dingin Dia tumbuh dengan sendiri Itu rumput Kami 55 anggota Dewan Hadir dari hasil pemilu 2019 kemarin Dipilih oleh rakyat Nah masalahnya Sudah benar belum Masyarakat ini memilih Anggota Dewan tersebut Ini yang selalu menjadi masalah Pak Saya bilang Pengalaman saya Di tiga periode Dan termasuk yang kemarin Keempat Bahkan yang keempat ini Sangat barbar Masyarakat seolah Tutup mata Memilih bukan melihat Figur Si salon Bahkan orang yang tidak pernah turun ke masyarakat Pun dipilih Berarti salah dong yang dirasakan Dan yang ditemukan oleh penyenggara tadi Pak Jadi saya berharap Ini Adil ini Katakan sejujurnya Beliau seorang pelaku penyelenggara Dan juga mahasiswa ya Nah makanya Saya masih berharap nih Mereka tadi idealis Punya prinsip Sehingga masa depan Bangsa kita Memang bisa Lebih baik Kalau dari mahasiswa Sudah terkontaminasi Mohon maaf saya bilang Kemana lagi kita bisa berharap Masa depan bangsa Punya disitu Kalau pilek Mohon maaf Saya bilang Oke lah Walaupun Mereka memilih Tanpa mengenal Calon Tapi ingat Manakala pilkada ini Akan berdampak bahaya Bupati wali kota gubernur Kita tidak boleh Oh kasih duit milih Hancur negara kita Hancur daerah Kabupaten kota dan provinsi Ini bahaya Kenapa Kalau pilek Anggota dewan Kebijakan kami ini kan Kolektif Satun Kalau seorang saya Menjadi kepala daerah Terpilih Saya sudah menghabiskan Uang banyak Pasti Akan mencari Kuang kembali Nah Kebijakan saya juga Tadi akan berdampak Masyarakat Contoh nih Kalau saya sudah jadi Karena saya sudah Habis duit banyak Pemikiran saya Cari balik duit Saya buat aturan pajak Untuk restoran ini Saya naikkan Kasian beliau ini Kan gitu Kalau anggota dewan kan tidak Saya jadi wali kota besok Karena saya sudah habis Bidik 30 miliar Bagaimana saya harus Cari modal saya balik Gaji tidak ketemu pak Gaji kepala daerah Penyelenggara dari tingkat menteri Semua diatur undang-undang Di lapas turan pemerintah Standarnya jelas Nah Supaya cepat balik modal Memang ada yang Tanda kutip halal Kupa pungut pajak Nah itu tadi Setekan pajak nih Tidak mau tahu lah Ini ada 2% halal Untuk kepala daerah Wakil kepala daerah Dan TAPD Sekda Boleh Nah kan kasihan Masyarakat Adik-adik Tadinya Cuma boleh 10 ribu Kena setekan pajak Jadi 20 ribu Kembali ke masyarakat Ini Resiko dampak Makanya saya selalu mengingatkan Hati-hati Sementara lagi mau pemilu Dikenalin Siapa calon kandidat Sungguh memprihatikan Pak Para kandidat hari ini Mau nyalain kepala daerah Mereka bukan Mikirin Oh apa permasalahan Kondisi Masyarakatnya Bukan Aku harus punya duit Sekian Maju Aku mengaku Sebagai toko A Toko B Toko C Sementara Belum ada Kontribusi Kuali masyarakat Dengan gampang Karena mereka sudah punya uang Bahkan mohon maaf Saya bilang Hari ini mau pilwaku Seorang kandidat Menyetrat Aku harus punya duit 30 miliar Dengan 450 ribu Matapilih Kota Jambi Aku siapin Untuk sekian 250 ribu Matapilih Aku siram duit Saya bilang Eh 250 ribu Banyak itu Bagi saya Sekeluarga juga Masuk dalam Hitungan mereka Saya tidak mau Sudah hitungan Matematis gitu Ini yang kita kasihan Saya bilang Saya mengajak diri saya Keluarga teman Kita jangan tinggal diam Tadi 450 ribu Matapilih Di Kota Jambi 100 orang yang milipun Tetapkan kegawali kota 27 November nanti Makanya saya berharap Adik-adik mahasiswa Mari kita bersama-sama Kenali calon kandidat Siapa si A Si B Apa trik rekod dia On up Penting Jangan kita Gagak Tergiung Sementara pengalaman Pemerintahan tidak pernah Iya kan Turun ke masyarakat Tidak mau Turun ke masyarakat Pada saat mau Kemilu Iya kan Nah pencitraan Berharyat Oh itu nanti dulu Ini Berarti Kalau yang kita tangkap Dari Pak Budi ini Pertama Ada harapan Di sisi lain juga Ada kecemasan Besar mana Pak Harapan dengan kecemasan Hari ini saya masih Cemas dan memperlihatin Bicara pilek tadi Makanya Si Adik kita tadi ini Masih tadi ini Kesimpulan sudah Kita lihat Bahwasannya Kondisi pemilu Legislatif Barbar Mohon maaf nih Nah kita lihat nih Ajak kejadian Bahkan penyelenggara pun Itu terlibat Di proses hukum Hari ini Kasian Kemana lagi Kita meneru harapan Gitu Nah kita gak tahu nih Background tadi yang Bermasalah Penyelenggara tadi Apakah Dia mahasiswa Atau bukan Nah mudah-mudahan Bukan mahasiswa Iya Tadi bentengnya Bisa berharap Dari adik-adik mahasiswa Jujur Kemana lagi Kita gak tahu Mudah-mudahan Dari generasi muda tadi Yang mohon maaf nih Kadang-kadang ada Waktunya Anak muda berkarya Mudah-mudahan Benar-benar berkarya Untuk hal yang positif Jangan nanti Cuma untuk Mencari simpati Anak muda Tau-tau bikin musibah Itu yang kita gak mau Yang gitu Bikin bencana Bikin masalah Itu yang kita gak mau Ini yang kita kenali Kita sama-sama Iya Karena Kita tahu persis bahwa Mahasiswa itu kan Pertama Agen of change Untuk perubahan Kemudian Yang paling penting kan Sosial control Dan yang gak kalah penting lagi Iron stock Sebagai sosial control juga Pembawa perubahan juga Kemudian Stock pemimpin Ini masih yang akan datang Kan luar biasa nih Perlindungan mahasiswa Kan ngeri juga Kalau sebenarnya mereka Sudah terkontaminasi tadi Ini masih dengan Pak Budi nih Ya dalam konteks Kata barban Ini menjadi tangkapan juga nih Bagi kita Kira-kira Pak Ngepek gak Kemilu lagi satu kemarin Dengan Pilkata besok Di bulan Mekintar Sangat Berdampak Bahkan tadi saya bilang Para kandidat hari ini Cuma menghitung angka Pak Mereka mencari wali kota Mau maju wali kota Termasuk mencari wakil Bukan melihat figur Pak Pak Pengalaman Pak Pak Persona Bapak enggak Bapak mau sumbang berapa Saya jujur Saya katakan Saya ada tes ombak kok Masa Bali Akan maju Jadi wakil wali kota Saya dah lihat Pak Bu ya Misi-misi saya jelas Sebenarnya saya layak Jadi nomor satu wali kota Karena saya Kekalahannya di Materi tadi Kita bicara yang setif Pak Coba lihat Daripada kandidat Mereka belum paham Dan belum berani Menyampaikan visi-misi mereka Di Baliho mereka Karena mungkin mereka Belum paham Saya lima persetahun Jadi saya tahu Kondisi masyarakat di kota Jambi Saya sampaikan di sana Manakala saya menjadi Wali kota Saya akan prioritaskan Masalah Kesehatan 700 penduduk kota Jambi Harus terjamin Masalah kesehatan Kedua Pendidikan Ketiga Kesejahteraan Baru infrastruktur Pak Kenapa demikian Di kota Jambi Punya permasalahan serius Yang mungkin Tidak semua orang ketahui Nah termasuk para kandidat Saya tahu Nasa 15 tahun Turun ke masyarakat Ada angka 8% Penduduk miskin di kota Jambi Pak Di kota Jambi itu Pak Miskin ekstrim Bukan miskin kok Berapa jumlah dari 700 ribu itu 56 ribu kurang lebih Siapa mereka Nah ini yang harus Menjadi program Manakala si calon Kepala daerah Saya katakan Kalau saya mendapat amanah Saya akan turun Cari 57 ribu ini Dimana Saya punya pemetaan Siapa mereka calon Saya tanya Mau sehat Atau infrastruktur bagus Sehat Sakit gigi aja Kita males Kalau pun jalan mulut Males keluar Itu filosofi saya Setelah sehat Pendidikan Kita mau anak bangsa Menurut Jambi ini Cerdas Bisa bersaing Malu Pak Nomor 8 Di Sumatera Beringkat Masalah pendidikan Masalah pendidikan kita Di provinsi Sumatera nomor 8 Miris Pak Malu kita Tanya dari mana Jambi SMA Baru kesejahteraan Baru kesejahteraan Nah nanti Infrastruktur itu mendukung Itu Oke Nanti kita akan Undang khusus lah Pak Budi Aku ini Bicara tentang Bisi-bisi Baru kesejahteraan Bang Bahren Siap Tadi sudah nampak nih Fenomen saya Ada harapan Dan juga ada Kecemasan Kemudian ada Relita yang ditemukan oleh Mahasiswa Dan juga yang diraksakan oleh Pelaku nih Ini Pinter juga JAK TV Sama Buat orasi Karena pelaku Di sini Dan Ya ini mungkin Hadirnya forum ini Forum dialog ini Memang kita memberikan Informasi kepada Publik Kepada masyarakat Dan Ini jangan ada Dusa diantara kita Katakan sejujurnya Harus Nah Bang Bahren Gimana menanggapi Fenomena Yang pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih JAK TV Dan acara orasi Yang luar biasa ini Mudah-mudahan memberikan Edukasi Kepada publik Kepada masyarakat Jambi Baik Yang pertama Saya rasa Yang harus kita Dudukkan Terlebih dahulu Adalah Substansi Daripada Pilkada itu sendiri Karena kalau kita Tidak dapat Substansinya Kita nanti Kehilangan arah Kita mau apa Pilkada ini Karena jangan-jangan Nanti pilkada itu Itu tadi Hanya transaksional Kepemimpinan Jual beli Jabatan Dan seterusnya Ketika kita Tidak mendapatkan Substansi Daripada Pilkada itu sendiri Apa sebenarnya Substansi Daripada Pilkada itu Pilkada itu Sebenarnya Substansinya adalah Terpilihnya Pemimpin yang Legitimit Untuk mencapai Kesejahteraan Masyarakat Oke Itu dulu yang harus Betul-betul Kita pahami Dan kita garisbawahi Masyarakat harus Literate Terhadap ini Harus memiliki Literasi ini Karena itu tujuan kita Itu endingnya Adalah Terpilihnya Pemimpin yang Legitimit Kemudian Untuk apa Pemimpin yang Legitimit ini Untuk mencapai Kesejahteraan Raih Ini fungsinya Jadi Pilkada ini Adalah sebuah Alat Alat untuk apa Alat untuk Mendapatkan Pemimpin Untuk apa Mencapai Yaitu Kesejahteraan Rakyat Jadi endingnya Adalah Kesejahteraan Rakyat Nah Kemudian Bagaimana kemudian Untuk mendapatkan Pemimpin yang Legitimit Pemimpin yang Berkualitas tersebut Maka saya Di berbagai forum Dari sejak lama Kita beberapa Organisasi Selalu mengatakan Untuk mendapatkan Pemimpin yang Berkualitas Itu Berasal dari Pemilih yang Cerdas Pemilih yang Cerdas Akan menghasilkan Pemimpin yang Berkualitas Ini korelasinya Jelas Nah tadi Yang kita Perbincangkan Ini adalah Terjadinya Manipolitik Terjadinya Pemanfaatkan Apa Dua negara Apa dan segala macam Karena itu tadi Adanya Pemimpin Pemimpin Adanya Pemilih Pemilih Kita yang Mohon maaf Boleh jadi Yang belum Cerdas Dia melihat Bagaimana Ini untuk jangka panjang Ataupun untuk jangka pendek Nah ini Ini di dalam berbagai tataran Baik itu kepala daerah Maupun Kawan-kawan yang Dilegislatif Karena kita juga berharap Legislator Legislator kita Itu juga Orang-orang yang cerdas Di dalam membuat Kebijakan Kebijakan Fungsi-fungsi DPR itu Dijalankan Yang tiga Itu betul-betul Dijalankan Bagaimana Fungsi legislasinya Bagaimana pengawasnya Budgetingnya Kalau terpilihlah Para legislator Kita yang tidak Memahami ini Itu juga Kebijakan-kebijakan Yang dibuat oleh daerah Itu juga tidak Nanti akan Menghasilkan yang baik Nah Ini yang betul-betul Harus kita dudukkan Terlebih dahulu Setelah itu nanti Baru kita akan Melihat Apa persoalan Terbesar kita ini Jadi link and match Jadi ada persoalan-persoalan Kita bicara Jambi dulu Jambi secara provinsi Jambi sebagai Kota Jambi Dan kabupaten Masing-masing kabupaten Memiliki persoalan Yang sendiri-sendiri Untuk di kabupaten Kita akan bicara itu Mungkin kita butuh waktu Agak 5 hari limu malam Kita akan bicara 14 SKS Tanjung Jabung Timur Kota Jambi Tebo Saralangu Memiliki karakteristik Dan persoalan Masing-masing Dan ini Harus dijawab Oleh Pemimpin yang mampu Mengetahui jawaban Dan solusi ini Tidak bisa kita general Nah sementara Untuk Gubernur Jambi Tentu Kita berharap Dia menyelesaikan Sebagai Keseluruhan persoalan Yang ada Di Provinsi Jambi Nah ini dulu Yang kita harus dudukkan Dan masyarakat Harus betul-betul Kita didik Kita edukasi Saya berharap memang Acara-acara yang seperti ini Orasi yang seperti ini Terus memberikan edukasi Kepada masyarakat Sehingga itu tadi Paling tidak Yang disampaikan oleh Pak Budi Tadi bisa kita tekan Bagaimana politik transaksional Pencitraan Itu mungkin Lambat lah Memang tidak mudah Untuk mengedukasi Masyarakat itu Tidak mudah Bahkan sekelas mahasiswa Yang memiliki idealisme pun Hari ini kita tanya Itu pertahanan Pak Budi Tadi Coba tanya Masih nerima Amplop Jangan-jangan Jangan-jangan Saya tidak nuduh Nah ini kan menunjukkan Bagaimana Edukasi masih kita butuhkan Tetapi kita berbangga Bahwa demokrasi kita Akan terus tumbuh Akan terus Semakin duasa Kita berharap Seperti ini Dengan segala persoalan Yang kita hadapi Nah jadi kita akan Lanjutkan Terkait dengan Figur Kuladera Seperti apa Pak Yang dibutuhkan oleh Rakyat hari ini Tapi sebelum itu Saya kembali ke Pak Budi nih Kan mekanisme penjaringan Calon Kuladera itu Ada dua Pak Melalui partai politik Dan melalui perseorangan Nah nanti Kami minta penjelasan Dengan Bapak nih Yang melalui partai politik Untuk bagaimana Tapi jangan jawab dulu Pak Karena ada pesan-pesan Yang mau lewat Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua Bisa Bicara Di sini Amirsa Kembali bersama orasi Semua Bisa Bicara Di sini Tadi sempat tertutus Dengan Pak Budi nih Pak Mekanisme penjaringan Calon Kepala Daerah itu Kan ada dua Satu melalui partai politik Satu melalui perseorangan Infonya KPU sudah mulai berproses Untuk calon perseorangan Nah yang untuk melalui Partai politik ini gimana Pak Mekanisme apa saja Yang dilalui oleh partai Sehingga Seseorang itu Akhirnya dicalontan oleh Partai politik Yang didaftarkan kepada KPU Baik Kalau mekanisme pencalonan Melalui partai politik Kalau di dalam Persyaratan KPU Setiap calon Kepala Daerah Harus memiliki Dukungan 20% Dari kursi Kursi Kalau saya ambil contoh Di Kota Jambi 45 anggota dewan Berarti mereka Yang mau mencalonkan diri Harus mendapatkan Dukungan 9 kursi Minimal Minimal Seperti contoh nih Saya Gerindra Ada 6 kursi 6 anggota dewan terpilih Yang periode kemarin 14 Februari Jadi kalau saya mau maju Saya harus mendapatkan Dukungan lagi Atau koalisi 3 kursi Untuk tambahan Untuk tambah Supaya mencukupi 20 kursi Atau 9 kursi Nah di internal kami Partai Gerindra sendiri Seleksi Untuk menentukan Dukungan Dari partai politik Mereka Mekanisme survei Seperti yang baru-baru Disampaikan oleh Ketua Harian kami Pak Sumi Dasko Gerindra akan mendukung Kader internal Silahkan Kader internal Mencalonkan diri Dan nanti Akan dilakukan survei Dan saya Alhamdulillah Mencoba Untuk ikut Kontestasi politik Ilwako Di 2024 ini Dan insya Allah Saya juga akan Mendaftar di Partai Gerindra Hari Senin nanti Nah Harapannya Disamping partai politik Melakukan survei Setelah tahapan Pemilu Nanti Manakala kandidat Sudah Dinyatakan Lolos oleh KPU Kedaulat Kampu kembali Di tangan Rakyat Makanya Saya selalu Menyampaikan Kepada masyarakat Kenali Siapa calon-calon Yang Lolos Ikut kontestasi Politik Pilkada Baik Bupati Wali Kota Dan Gubernur Kenali Rekod mereka Siapa mereka Jangan kita Memilih Berdasarkan Mereka yang Instan tadi Karena tadi Politik Transaksional Mereka merasa Punya uang Untuk bisa Maju Pemilu Wali Kota Atau Pilkada Kota Jambi Harus punya uang 30 miliar Mohon maaf Itu Bila mana Si kandidat Terpilih 1000% Akan mencari Mencari Pengembalian Uang tersebut Dan itu Secara Aturan Tidak akan Ketemu Pak Bicara Gaji Ataupun Pendapatan Seorang Kepala Daerah Semua Sudah sesuai Aturan Dan diatur Dalam aturan Pemerintah Jadi Tidak ada Hal-hal lain Yang bisa Mereka dapatkan Yang sesuai Dengan Angka Yang tadi Mereka keluarkan Nah Kemana Mereka akan Mencari Ya Banyak Cara Seperti Yang Sering kita dengar Masalah Jabatan Seorang Kepala Daerah Tidak menutup Kemungkinan Manakala Dia sudah menghabiskan Uang yang cukup besar Dia akan Transaksional Kepada ASN Yang akan Mendapatkan Jabatan Dari level Kasih Kabit Hingga Kepala Dinas Echelon Semakin tinggi Dan semakin Basah Semakin Mahal Pula Bayarannya Ini realita Yang terjadi Jadi jabatan Struktural pun Akan Diteransaksionalkan Kalau Seandainya Dalam tanda kutip Tadi Kepala Dinas Mengeluarkan Biaya Banyak Benar Dan itu Sudah Menjadi Rahasia Umum Oke Nah makanya Saya mengajak Kita Terutama Dari mahasiswa Mulai Dari diri kita Kita Bersuara Kita Menyatakan Jangan Jangan memilih Berdasarkan Money Politik Kita Kenali Kita Mengajak Keluarga Dan teman-teman Kita Kenalin Kita harus Partisipasi Jangan Kita juga Larut Dalam kelompok-kelompok Masyarakat Yang penting Dikasih duit Kami milih Saya Mengambil contoh Saya Mau Calon Wali Kota Saya Ketemu Pak Doktor Sama Dede mahasiswa Sama Ulama Toko agama Pada saat Saya diskusi Saya tidak berani Asal bicara Saya takut Hari ini Nanti Kedepat akan Ditanya Ditagih Komitmen saya Jadi saya Mencapai Visi Misinya Secara Jelas Dan akan Saya bertanggung jawabkan Jadi Tidak boleh Basing nomor Nah Tapi Saya seneng Mana kalau Ada masyarakat Pak Siapkan organ Kami Mau Hiburan Nanti Kami pilih Saya Lebih seneng Seribu orang Oke Saya siapkan organ Siapkan artis Selesai Mereka Tidak menentu Visi Misi Saya Lebih seneng Itu Saya Saya Kasih Duit Kasih Hiburan Mereka Pilih Saya Lebih seneng Seperti Itu Tapi Apa yang Terjadi Kasian Masyarakat Visi Misi Saya Mereka Tidak Nanya Visi Misi Saya Saya Dikasih Uang Hiburan Kami Bisa Masa depan 5 tahun Kota Jambi Dia Tidak Pikir Nah Kau Sama Adik Adik Mungkin Dicatat Oh Visi Misi Pak Budi Tadi Untuk Kesehatan Oke Kami Catat Pendidikan Kami Catat Besok Kalau Saya Terpilih Kamu Kan Bisa Datangin Pak Ingat Jadi Bapak Oh Ya Terbeban Saya Jadi Mohon Maaf Saya Lebih seneng Ketemu Seribu Masyarakat Yang Hanya Minta Pak Dikasih Hiburan Kirim Artis Buat Kegiatan Oke Cepat Saya Tanggapin Tapi Kalau Adik Buat Diskusi Hati Hati Ini 5 tahun Manakala Saya Terpilih Ditagih Janji-janji Politik Saya Mereka Ingat Bahkan Mereka Catat Ada Catatan Jadi Tidak Bisa Kita Asal-asal Ngomong Pak Kembali Ke ASEP Selaku Mahasiswa Penjadingan Melalui Partai Politik Dan Pak Budi Sudah Secara Gamblang Ada Aturannya 20% Dari Jumlah Kursi Di Parlemen Itu Berarti Kota Jambi Kita 9 Kursi Pak Budi Ini Kalau Mau Nyalon Dari Partai Kursi Lagi Itu Pola Penjaringan Dari Partai Politik Kan Ada Satu Lagi Melalui Persorangan Yang Dia Langsung Meminta Dukungan Orang Orang Masyarakat Yang Punya Ha Pilih Dengan Tanda Dukungan Dan KTP Sehingga Mencukupi syarat Untuk Pencalonan Nah Kalau Dari Gacamata Haseb Selaku Mahasiswa Proses Penjaringan Seperti Itu Cukup Tidak Atau Mungkin Butuh Kita Butuh Juga Dukungan Dari Mahasiswa Misalnya Atau Mungkin Pemilu Jalanan Misalnya Atau Mungkin Kita Mengikut Karena Itu Sudah Dator Oleh Undang Indemenden Jadi Tidak Melalui Partai Kenapa Karena Biarkan Jadi Kalau Yang Partai Nanti Ada Ibaratnya Ngomong Sama Partai Jadi Tapi Itu Sah Loh Oleh Undang Misalnya Gimana Di Undang Tetap Sah Tapi Kita Kedepannya Harus Lebih Rasional Jadi Bang Langsung Melayat Tapi Itu Kan Proses Pencalonan Saja Bisa Melalui Partai Atau Bisa Melalui Perseorangan Tapi Menurut Aset Lebih Baik Langsung Dapat Dukungan Boleh Ikut Pemilu Baru Dipilih Jadi Jadi Independen Jadi Gak Banyak Jalur Yang Harus Disempuh Oleh Calon Kepala Daerah Kena Harus Mungkin Misalnya Kata Pak Budi Tadi Kalau Saya Nanya Partai Partai Minta Negosiasi Segala Macam Apa Boleh Buat Juga Penada Perminta Seperti Itu Mungkin Ya Oke Oke Bang Bahren Ini Kan Mekanisme Pencalonan Ini Secara Substansi Pencalonan Dari Partai Atau Pencalonan Dari Persorangan Itu Kan Sebuah Metode Penjaringan Sebelum Dihidangkan Ke Masyarakat Ke Publik Ke Rakyat Inilah Calon Terbaik Yang Sudah Dijaring Oleh Partai Politik Dan Sudah Dijaring Oleh Masyarakat Secara Persorangan Nah Mekanisme Penjaringan Ini Apa Yang Menjadi Poin Terbesar Sehingga Ada Dua Saringan Saringan Pertama Partai Politik Dan Persorangan Saringan KPU Melihat Lengkap Atau Tidak Administrasinya Sehingga Memenuhi Perseratan Baru Nanti Final Yang Menjadi Hakim Adalah Rakyat Yang Punya Yang Pilih Nah Di Penjaringan Awal Karena Filosofi Yang Bapak Ambil Di Awal Tadi Itu Adalah Pemilihan Cerdas Pemimpin Berkualitas Metode Penjaringan Ini Juga Bagian Dari Harapan Kita Pemilu Berkualitas Silahkan Bagaimana Kira-kira Dalam Kesempatan Saya Selalu Mengatakan Dan Saya Selalu Minta Maaf Partai Politik Kita Masih Gagal Menjadi Institusi Pendidikan Politik Buat Bangsa Ini Itu Harus Saya Katakan Sebenarnya Apa Fungsi Daripada Partai Politik Itu Paling Tidak Satu Dia Harus Mampu Menjadi Institusi Sosialisasi Pisi Dan Misi Parpol Persoalannya Hari Ini Apakah Orang Orang Yang Di Dalam Parpol Tersebut Betul Betul Memahami Pisi Misi Partainya Satu Kita Cek Lah Nanti Jangan Jangan Baru Kemarin Dapat KTA Langsung Mengaku Ini Ini Kita Akan Bahas Itu Dapat Dukungan Pula Dapat Dukungan Yang Kedua Bagaimana Partai Melakukan Kaderisasi Karena Ini Nanti Endingnya Adalah Kesana Ketika Partai Gagal Untuk Melakukan Kaderisasi Menanamkan Nilai Nilai Apa Sebenarnya Yang Diemban Oleh Seorang Kalau Enggak Kenapa Kita Banyak Partai Kalau Semuanya Sama Pasti Akan Ada Bedanya Partai A Tidak Sama Dengan Partai B Pak Budi Berada Di Partai Gerinra Kenapa Dan Saya Berada Di Partai Yang Lain Mungkin Pak Desi Berada Tentu Ada Pilihan Pilihan Disinilah Sebenarnya Nanti Masyarakat Ketika Dia Memilih Pak Budi Dia Sudah Tahu Ini Loh Partainya Dan Sudah Tahu Isi Kepala Pak Budi Itu Dia Akan Membawa Apa Bisi Misi Partainya Ini Yang Gagal Sehingga Apa Orang Hari Ini Untuk Menjadi Kada Calon Kepala Daerah Cukup Nah Itu Tadi Bukan Kualitas Tapi Isi Tas Sehingga Kegagalan Kita Maka Perlu Kita Revisi Undang Kepartain Kita Berulang Kali Revisi Undang Undang Pemilu Dan Seterusnya Tapi Kita Tidak Pernah Merevisi Undang Kepartain Kita Coba Kita Buat Aturan Yang Paling Sederhana Tidak Boleh Kepala Daerah Sebelum Dia Berada Di Partai Minimal 5 Tahun Kalau Itu Saja Satu Poin Sederhana Itu Tidak Ada Jual Beli Kursi Tidak Ada Tapi Salah Satu Pilar Demokrasi Itu Partai Politik Itu Yang Menjadi Pilarnya Rusa Hari Ini Kita Minta Maaf Ini Artinya Acara Kita Hari Ini Bagaimana Memberikan Edukasi Ada Tugas Besar Kita Untuk Melihat Bagaimana Mengembalikan Atau Memfungsikan Partai Politik Betul-betul Menjadi Institusi Edukasi Politik Bagi Masyarakat Jangan Partai Jadikan Metro Mini Ya Nah Ini Ini Menjadi Realita Tapi Sekarang Siapa Yang Merubah Realita Ini Ini Yang Menjadi Persoalan Masyarakat Nah Belum Lagi Kita Bicara Tentang Pendidikan Politik Bagaimana Misalnya Kampus Bagaimana Bekerjasama Partai Bekerjasama Dengan Kampus Bagaimana Kemudian Dia Menjadi Sosial Kontrol Menjadi Political Kontrol Partai Partai Kita Hari Semata Mata Kepentingan Apa Yang Saya Dapat Kekuasaan Apa Yang Saya Dapat Ini Kan Juga Menjadi Pemikiran Besar Buat Bangsa Kita Nah Ini Kembali Pak Budi Ini Kebetulan Yang Mewakili Partai Dan Hadir Disini Dan Juga Punya Niatan Nyalon Wali Kota Nah Mungkin Pak Kalau Ditanggapi Pernyataan Pak Bahrain Ini Tapi Jangan Jawab Dulu Pemirsa Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Lagi Lagi Terputus Pak Budi Partai Politik Hari Ini Dianggap Gagal Dalam Menjalankan Fungsinya Sebabat Partai Politik Karena Disitu Ada Edukasinya Terkait Dengan Peran Partai Politik Apalagi Salah Satu Pilar Demokrasi Itu Partai Politik Bahkan Secara Gamblang Pak Bahrain Kumin Nyampaikan Pilar Itu Rusa Sekarang Nontang Apanya Ada Benarnya Apa yang Disampaikan Bahrain Realita Politik Hari Ini Saya Selalu Mengatakan Realita Berkata Jujur Demokrasi Hari Ini Sungguh Memprihatinkan Saya Kadar Gerindra Dengan Pengalaman Saya Sebagai Anggota Dewan 15 Tahun Saya Memahami Kondisi Masyarak Kota Jambi Saya Berani Mencalonkan Diri Untuk Maju Wali Kota Tapi Tidak Setramat Saya Mendapat Dukungan Partai Politik Saya Tidak Jaminan Pak Tetap Mekanisme Akan Dijalankan Bapak Jualah Tiga Priorit Kemudian Memahami Kondisi Masyarakat Pendaftaran Pendaftaran Partai Politic Survei Seperti Sampaikan Pak Bahrain Tadi Saya Dengan Latar Belakangan Pengalaman Menguasai Kondisi Masyarakat Tanya Ibi Punya Visi Misi Yang Jelas Punya Partai Hari Ini Siap Siap Juga Bisa Dukum Bisa Juga Tidak Intinya Di Politik Pak Bahrain Mendapat Gelar Besok Doktor Dari Luar Negeri Bapak Punya Gelar Profesor Adik Adik Mahasiswa Punya Akademisi Dan Personal Sangat Mumpuni Saya Cuma SMA Kita Pencalonan Kepala Diterima Empat Pasang Kandidat Kita Sosialisasi Ke Masyarakat Kita Turun Ke Masyarakat Bapak Hanya Datang Dengan Tangan Kosong Saya Bawa Pisang Goreng Saya Dibilangkan Layak Dipilih Itu Memprihatinkan Pak Itu Realita Ya Realita Tanyakan Ini Bekas Penyelenggara Jadi Kita Menyampaikan Kondisi Realita Masyarakat Hari Ini Pak Bapak Secara Akademisi Layak Tapi Tidak Jaminan Dipilih Oleh Masyarakat Saya Hanya Taman SMA Walaupun SMA Saya Empat Tahun Saya Bisa Dipilih Pak S1 Komlod Ya No Manakala Bapak ditanya Apa yang bisa Bapak berikan Pada kami Inilah tugas Kita bersama Pak Saya Selalu Mengajak Kita bersama Kita lawan Politik Manipolitik Mau jadi Apa Kasian Ada Ini Sekolah S1 Tiga Setengah Tahun Pinter Tidak Kepake Manakala Masuk Ke Dunia Politik Dokter S3 Di luar negeri Tidak Ngaruh Saya Dilang Itu Realita Tidak Tidak Jabatan Jabatan Penting Di pemerintahan Pun Mohon Maaf Kau Mau Jujur Lagi Coba Lihat Bapak Punya Jabatan Tapi Kalau Tidak Masuk Dalam Kandidat Tim Pemenangan Tidak Bahkan Dapat Profisi Jadi Kondisi Negara Ini Kondisi Politik Tinggal Kita Memposisikan Diri Kita Saya Selalu Mengajak Adik Selalu Saya Menyampaikan Harapan Kita Di Adik Masjid Kita Sama Melawan Politik Praktis Hari Ini Politik Uang Pemilu Sebentar Lagi Pak Manakala Kandidat Lolos Dalam Pencalonan Baik Dari Internal Partai Pun KPU Setelah Mereka Ditetapkan Nah Itu Tugas Kita Tugas Kita Bersama Pak Kita Punya Suara Suara Kita Menentukan Masa Depan Masrat Kota Jambi Provinsi Jambi Mau Jadi Apa Nah Asep Laku Mahasiswa Kondisi Ideal Seperti Apa Yang Diharapkan Untuk Pemimpin Yang Akan Dipilih Di Pilih Keadaan Nanti Kita Kita Mengajak Mahasiswa Untuk Berpikir Secara 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 Maksudnya Kita Lihat Ini Kondisi Latar Belakang Apa Yang Sudah Dikerjakan Apa Yang Sudah Dikerjakan Dan Apa Yang Belum Dikerjakan Nah Kalau Kebanyakan Yang Belum Dikerjakan Oke Dan Amanah Itu Satu Orang Yang Diberikan Amanah Marus Itu Pasti Terjun Terjun Gak Di Masyarakat Kalau Dapat Terjun Biasanya Rawanan JBS Jarang Terjun Sebelum Dapat Terjun 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 Gitu Ya Kalau Dari Kondisi Figur Atau Apa Manusianya Itu Kepengen Kulkada Kita Melahirkan Pemimpin Yang Seperti Apa Kalau Untuk Figur Ya Maksudnya Yang Mending Misinya Kita Lihat Secara Gampang Jelas Atau Tidak Dengan Kondisi Masyarakat Kita Dijambi Oke Kalau Tidak Apa Kita Masih Cerita Pisi Misi Pak Oke Itu kan Harapannya Harus Tetap Ada Dan itu Yang harus Tegakkan Itu Yang kita Harapkan Dari Mereka Masih Punya Prinsip Masih Idealist Punya Semangat Kalau Sudah Mereka Tidak Ada Kita Tidak Tau Bagaimana Kontrol Ya Bang Baren Gimana Baik Begini Jambi Memiliki Kalau Tidak Kita Sebut Itu Masalah Paling Tidak Tantangan Tantangan Kalau Kita Bicara Tentang Jambi Provinsi Jambi Kalau Kita Bicara Itu Hari Ini Pemimpin Yang Seperti Apa Masalahnya Dulu Yang Kita Lihat Persoalan Jambi Itu Yang Terbesar Misalnya Kerusakan Lingkungan Bagaimana Kita Lihat Batu Barak Kemudian Ilegal Mining Ilegal Drilling Ini kan Persoalan Kemudian Persoalan Kemistinan Kemudian Persoalan Sumber Daya Manusia Ini adalah Persoalan Persoalan Yang Masih Dihadapi Provinsi Jambi Ini Kalau Begitu Pilkada Kedepan Kita Akan Mengajak Masyarakat Untuk Cerdas Memilih Pemimpin Yang Mampu Memberikan Solusi Terhadap Persoalan Persoalan Ini Maka Seperti Apa Sebenarnya Pemimpin 2024 Yang Kita Harapkan Nanti Baru Kita Cari Orang Setelah Kita Dapatkan Apa Yang Kita Butuh Kriteria Baru Kita Dapatkan Persoalan Kita Ini Kemudian Kriterian Seperti Ini Orang Persoalan Bisa Bisa Bahkan Masalah Pun Gak Tahu Apa Yang Kita Harapkan Sebenarnya Yang Kita Harapkan Adalah Mereka Yang Memiliki Integritas Dan Komitmen Ini Nomor Satu Yang Kita Cari Kita Menemukan Orang Yang Memiliki Integritas Dan Komitmen Yang Disampaikan Oleh Adik Mahasiswa Tadi Jangan Jangan Mereka Sudah Pernah Menjadi Pemimpin Di Berbagai Level Kepemimpinan Tapi Tidak Memiliki Integritas Untuk Apa Dan Mereka Dengan Ingin Kembali Berkuasa Yang Kedua Memiliki Visi Dan Kebijakan Yang Jelas Yang Ketiga Memiliki Latar Belakang Ini Boleh Jadi Latar Belakang Organisasi Latar Belakang Pendidukan Ini Akan Berkontribusi Untuk Membawa Tadi Mencapai Kesejahteraan Rakyat Kemudian Memiliki Leadership Karena Utuh Kita Hari ini Bagaimana Kemudian Dengan Masyarakat Ya Model Sosial Capitalnya Tinggi Kita Berharap Tadi Itu Yang Sampaikan Bagaimana Dia Berinteraksi Dengan Masyarakat Kemudian Yang Tidak Kalah Penting Adalah Bagaimana Kita Memilih Orang Yang Terbebas Dari Dalam Mengelola Provinsi Jambi Memikirkan Jambi Tidak Hanya Lima Tahun Untuk Pemilih Kedepan Tapi Memikirkan Bagaimana Lima Tahun Jambi Kedepan Itu Yang Kita Butuh Pemimpin Kedepan Nah Diskusi Seperti Ini Harus Kita Galakkan Sebagai Bahan Edukasi Buat Masyarakat Nah Kena Waktu Jadi Mungkin Kami Kita Butuh Closing Statement Dari Masing Kita Terkait Dengan Pilkada Ini Tentu Ada Harapan Walaupun Sedikit Harapan Itu Yang Membuat Kita Bertahan Dan Hidup Untuk Masa Depan Nah Mungkin Dari Mas Mas Kedepan Closing Statement Seperti Apa Dan Jangan Jangan Lupa Bukun Bukun Itu Harus Diberahkan Oke Dib Saya singkat Saya Jadilah Pemilihan Cerdas Agar Kita Mendapatkan Pemimpin Yang Berkualitas Setuju Pemilihan Cerdas Pemimpin Yang Berkualitas Kenalin Pemimpin Jangan Kita Terbuai Dengan Kamu Plase Pada Satu Pilkada Polifik Pencitraan Terpenting Kenalin Benar-benar Tep Rekod Si Calon Itu Oke Terima kasih Pak Pak Budi Selam Paren Mas Aset Yang Sudah Hadir Di Orasi Ini Baru Pemanasan Kita Akan Undang Lagi Dengan Tema Mungkin Lebih Tajam Lagi Yang Akan Mengupas Saya Setuju Dengan Pak Budi Kata Sejujurnya Jadi Biar Pemirsa Tahu Mana Yang Kekitraan Mana Yang Kamuflase Dan Mana Yang Kenyataan Dan Itu Bisa Jadi Berreferensi Bagi Masyarakat Untuk Mencukkan Pilihannya Nanti Baik Baik Terima 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 Semuanya Pemirsa Agenda Pilkada Cuma Hitung Bulan Dan Itu Akan Sampai Pada Sampai Pada 27 November 2024 Kami Punya Semacam Rumus Sedikit Untuk Pilkada Besok Itu Dengan KTA KTA Pertama Kenali Calonnya Seperti Yang Sampaikan Dari Yang Kedua T Tandai Pilihannya Kita Cobrol Orangnya Dan Yang Terakhir Awasi Kinerjanya Jadi Kita Yang Milih Kita Yang Menandai Kemudian Kita Awasi Jadi Penyelidikan Pilkada Itu Tidak Hanya Pada Hari H Saja Terakhir Terpilih Terakhir 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 Semua Bicara Di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir 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 Terima kasih telah menonton!